Assalamualaikum bunda dan sahabat-sahabat semuanya hari ini kita akan membuat kepiting saus asam manis spesial hari ini saya akan memberitahu bagaimana resep dan juga cara membuatnya silahkan disimak ya bunda dan sahabat bahannya adalah setengah kilogram kepiting kemudian dibersihkan dan dibelah dua bahan utamanya adalah kepiting dua buah jeruk nipis yang diambil airnya kemudian minyak goreng juga secukupnya saja enam siung bawang putih cincang halus lalu empat siung bawang merah yang juga cincang halus empat siung bawang bombay yang sudah dicincang secara kasar jadi bukan halus ya cincang dengan kasar bawang bombaynya berikut ini adalah bahan saus asam manis yang bisa bunda bikin di rumah 100 ml air kemudian 3 sendok makan margarin bahan saus berikutnya adalah 2 sendok makan saus tiram lalu 2 sendok makan saus tomat 2 sendok makan kecap inggris bunda juga membutuhkan 2 sendok makan kecap asin kecap manis sesuai selera lalu 1 sendok teh barica bubuk selain itu bahan berikutnya adalah 1 sendok teh garam dan juga gula secukupnya saja bisa sesuaikan dengan selera baik langsung saja berikut ini adalah cara memasak kepiting saus asam manis disini saya akan memberitahu bagaimana tutorial cara memasak kepiting saus asam manis caranya mudah saja silahkan disimak ya bunda dan sahabat pertama bersihkan kepiting cuci sampai bersih lalu belah menjadi 2 setelah itu lumuri jeruk nipis dan diamkan selama kurang lebih 15 menit siapkan minyak goreng untuk menggoreng kepiting lalu goreng kepiting sampai matang kemerahan buat saus panaskan margarin kemudian masukkan bawang bombay bawang merah putih dan tumis hingga harum masukkan bahan-bahan saus dan kecap ke dalam tumisan tambahkan air dan aduk hingga saus tersebut mengental terakhir masukkan kepiting ke dalam saus yang telah mengental aduk-aduk sampai semua kepiting terlumuri saus masak hingga matang kemudian langkah terakhir adalah angkat dan sajikan untuk dinikmati bersama anda dan keluarga anda di rumah baik selamat mencoba dan silahkan dicoba ya bun dan sahabat silahkan dipraktekan tutorialnya sampai berhasil silahkan subscribe bagi yang belum tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan informasi resep masakan berikutnya baik itulah dia resep kepiting saus asam manis spesial yang bisa bun dan sahabat bikin sendiri di rumah jika suka silahkan like, komen, share lalu subscribe di channel youtube amyokta silahkan dipraktekan ya bun dan sahabat silahkan dipraktekan sampai berhasil terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati